Intro Balik lagi di Home Sweet Home Nah homies, kali ini ada Kang Adi dan Sabrina Yang bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Cafe Aesthetic Penasaran kan gimana keseruannya? Ikutin kita terus ya Intro Oke homies, aku seneng banget Sekarang diajak jalan-jalan nih sama Akang Kita lagi ada dimana nih Kang? Kalau di Home Sweet Home, jalan-jalannya pun harus estetik nih Bi Wah bener banget Kali ini kita ada satu Cafe yang lagi hits banget yaitu Hay Beach ya Waaah Konsepnya seru banget karena Hay Beach ini kayaknya tuh kayak ngebawa pantai ke dalam kota nih Bener banget, aku udah pake topi nih, udah keliatan kayaknya ya Betul banget Kita lihat deh depannya nih, depannya udah unik ya Di lantai satu kita lihat warnanya tuh udah kayak pantai-pantai gitu deh Bener-bener Banyak dinding kamprotnya Terus kita lihat sih banyak batu-batu khas Bali juga nih Bi Wah Ditambah dengan kayu-kayu Luarnya aja udah keren, gimana dalamnya Yuk homies Yuk Wah seru banget Bagus ya tempatnya Bagus banget tempatnya Wah baru di tempat masuknya aja homies udah bagus loh bayangin Udah estetik banget ya Iya Wah disitu aja di sofa bentuknya kayak sangkar burung gitu loh Kang Iya Kalau kita lihat nih homies, semuanya disini tuh etnik banget Saking etniknya ini kayaknya dari ranting-ranting bekas gitu ya Iya betul banget Yang disusun sedemikian rupa sampai jadi tempat-tempat atau puriter yang estetik banget nih Bi Keren banget ya Lihat ya di atas kamu tuh Wah lukisannya juga dari kayu-kayu gitu ya Iya Jadi kayak pajangan-pajangan yang antik banget gitu Keren banget homies Oke homies Sebelum kita masuk ke dalam kita cuci tangan dulu ya Tapi liat deh desain wastafelnya aja estetik banget Masih dengan unsur kayu dan batu alam Ini juga keren banget ya Dari potongan-potongan kayu Iya Ini homies boleh diliat ya Jadi si kacanya itu Framenya itu pakai potongan kayu Bulat-bulatnya kelihatan ya disini ya Keren banget ya Tapi satu hal yang mungkin aku pengen kasih tips juga nih ke homies di rumah Kita lihat di samping ini adalah dinding kamprot nih Tapi dinding kamprotnya beda untuk sama yang di rumah ya Kalau di rumah itu kamprotnya lebih kecil-kecil Cuma kalau ini lebih kasar lagi Lebih kasar ya Kenapa seperti itu Karena kita juga harus melihat proporsi ruang nih homies nih Kalau ruangannya sempit Pasti harusnya lebih detail lagi Cuma berhubung ruangannya cukup besar Jadi disini gak perlu rata-rata Malah jadi lebih kelihatan lebih estetik Dan pastinya lebih unik gitu lah ya Betul Wah ini waiting roomnya aja instagramable banget loh kak Iya jadi kalau kita lihat Posisinya di pojok Tapi kita lihat nih Bantal-bantalnya estetik Wah Di samping situ ada tanaman kaktus Bi ya Bener banget Jadi berasa makin di pantai gitu ya Iya jadi kaktusnya ini warna hijaunya bisa bikin kesan plastiknya makin kuat Nah kita lihat selain tanaman kaktusnya Suasana disini tuh cocok banget gak sih buat jadi dry garden dirumah gitu Bener banget bisa diterapin juga nih di teras rumah ya Iya jadi kalau kita lihat ya Ada kerikil-kerikil warna putih disini Betul Terus ada benchnya Terus di atas Bi Unik banget ya Ada potongan-potongan kayu yang bisa kalian terapin dirumah kalian Silinya sake kayu ya Iya Halo Selamat datang ke Hebi Terima kasih Ini namanya bukan sekedar nama Tapi konsepnya kuat banget Sampai-sampai Terasa di pantai banget disini ya Rame banget ya Kang Iya Terima kasih Kalau boleh tahu nih Awal ide dari mana ya Awalnya itu emang saya tuh suka dengan Bali Bali kan itu emang salah satu destinasi wisata dunia Orang lokal juga tuh suka banget kalau kita liburan Imagenya mau kembali Betul Nah itu vibe itu yang kita bawa masuk ke kota-kota besar Ya betul Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas disini Pertama konstruksi bangunannya biasanya mungkin dipakai di pabrik ya Dengan HBM seperti itu ya Kita lihat di atas banyak honeycomb nya disini Oh iya ya Jadi semi permanen Aku pikir outdoor ternyata indoor ya Semi outdoor Wah Homies dirumah wajib banget sih datang disini Kita lihat ya Pasirnya asli ya Kang Pasirnya asli loh Ini dibawa langsung dari Bali atau gimana nih Kita ambil dari pantai bangka Dari pantai ya Oh iya pantai bangka kan memang pantai pasir putih sendiri ya Bener 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 Ada lantai yang diberi pasir pantai asli Lalu banyak sekali ornamen kayu dan atap yang terbuat dari jerami Lalu disini juga terdapat pohon kelapa asli Vibes nya bener bener serasa lagi di pantai ya homies Dan ini bisa banget buat jadi spot foto yang instagramable Satu dua Ini sih bikin nongkrong berasa lagi liburan Yang by the way aku udah laper banget nih Laper ya Makan dulu yuk homies Yuk Homies kita makan dulu ya Makan dulu ya Wah enang banget nih Gimana nih homies jadi pengen liburan ke pantai kan Semoga tempat ini bisa menginspirasi homies di rumah Untuk liburan estetik ala pantai Oke homies jadi kalian wajib banget ya Nonton Homestream tiap hari minggu jam 9 pagi Hanya di RTV Karena banyak banget inspirasi yang bisa kalian dapetin Jadi stay tune terus ya And happy weekend Setelah puas keliling Indonesia Kini saya dicekal kembali Saya akan mengeksplore jajan kuliner khas Nusantara Tentunya saya gak sendirian nih Saya bersama temen saya Saya Mark Wilkic dan saya dari Serbia Saya juga tertantan untuk mencari kuliner unik Enak Yang Belung pernak saya coba sebelumnya So stay tuned Jem mal cimil Yum yum yum